Bismillahirrohmanirrohim Baca Bismillahirrohmanirrohim Neng, saya serahkan rumah ini Kalau mau mohon itu dimana-mana dengan tangan di bawah Bukan dengan tangan di atas seperti ini Saya minta maaf kepada Pak Dari Lu nyungsek deh, demi kemajuan gue Gitu loh Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan baik, puntennya pakai bahasa aja Biar orang-orang pada mengerti ya Pak ya Yang nonton juga Jadi pada kesempatan ini Saya datang ke daerah Cinangor Tepatnya ke rumahnya Rohimah Keluarganya Bapak Ahmet Ada Kang Dede ini kakaknya Ada ibunya dan ini ada Rohimah Ada juga Pak RT, ada Pak RW Ada Kang Cang dulu yang membangun Ada seseku-seseku disini sebagai saksi Ya dalam hal ini saya akan menyerahkan rumah Kawan-kawan Akan diijam kubulkan Karena rumah itu harus ada ijam kubulnya Ya supaya sah Supaya para donatur Yang menyisihkan sebagian hartanya Mendapatkan pahala Bapak-Bapak ya Mendapatkan keberkahan Ya untuk bekali akhirat nantinya Dan mudah-mudahan Yang menempatinya juga mendapatkan keberkahan Ya si Nengnya juga sehat Disini ya Neng ya Sama Ibu Sadayasim Baralatah disini Ya semuanya Dan juga Dilancarkan rezekinya Amin Karena rumah ini ada tempat untuk usahanya Yang mudah-mudahan berkah semuanya Seperti itu Bapak-Bapak mungkin ya Jadi Dalam hal ini Saya akan serahkan kepada Rohimah Ini berupa kuncinya ya Ya Neng ya Sama Ibu nih Siapa yang mau terima nih Kang Dede atau mau Rohimah Rohimah Hah gimana nih Rohimah aja Ya udah Nanti saya mungkin Kang Dede yang ininya Yang mewakili jurubicaranya ya Kang Dede ya Karena mungkin Rohimah dalam hal bicara Mungkin kurang begitu aktif Kurang begitu lancar Jadi mungkin nanti akan dengan Kang Dede Tapi karena rumah ini Memang diperuntukkan Untuk Rohimah Jadi saya akan serahkan kepada Rohimah ya Bismillahirrohmanirrohim Neng Baca Bismillahirrohmanirrohim Neng Saya serahkan rumah ini Ya Sendirai kurang lebih 52 juta rupiah Dari donatur Petualangan alam desaku Ikhlas Selillahi ta'ala Saya serahkan Ya Semoga diganti Amin 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 Ya Allah Ya Allah Amin Ya Nah Dari donatur khususnya Ya silahkan Ya agak Agak keras sedikit suaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya Atas nama keluarga ya Mau mengucapkan terima kasih Kepada Pak Jerry Sama Kepada Penatur Yang sudah membantu Rohimah Membuat rumah Dan Alhamdulillah Sekarang Sudah selesai Dan bisa ditempatkan Karena Sudah di Kijab Kobos Sama Pak Jerry Alhamdulillah Ya Sudah Sudah itu saja Ini Saya Mau Mengucapkan Apa namanya Istriwana Mau Meminta maaf Kepada Pak Jerry Kepada Para donatur Mungkin Keluarga saya Sudah mengecewakan Pak Jerry Sama Para donatur Dan Mungkin Ya Karena Mungkin bisa dimahapkan Mudah-mudahan Dimahapkan Sama Pak Jerry Dan para donatur Karena Namanya juga Namanya Saya tidak lupa Dari Kesalahan Itu Nah Atas nama pribadi saya Saya juga Meminta maaf Yang sebesar-besarnya Baik Baik Ya 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 Mungkin ada sambutan Dari Pemerintah Ya Sebagai pemerintah Di daerah Cina Bapak Erwak Silahkan Pak Erwak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama Kita Pajar timbuli Dan syukur Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Mudah-mudahan Yang pertama Saya selaku Pemerintahan Setempat Di sini Di Kampung Cinegor Pelaku errornya Paling Pertama Saya Minta maaf Yang sebesar-besarnya Terutama Kekanggeri Yang mewakili Para donatur Dari ketulangan Alam Desaku Itu saya Memang Warga kami Mungkin lah Apa namanya Jadi bilang orang Kurang duit membantu Padahal ya Yang jelas Mungkin Di video-video sebelumnya Ada kayangan kerja baki Yang pertama Yang kedua Ucapan terima kasih Kepada Donatur Ketua Alhamdulillah Yang jauh-jauh Dari Cianyur Datang ke Garut Tepatnya Di Kampung Cinegor ini Yang mana Tujuannya Untuk membantu Mengrom rumah Yang kena Waktu Di Bandung Kejadian Disiksa oleh Majikannya Kang Jerry Dan Petulangan Alam Desaku Para donatur Sangat perhatian Sekali Sehingga Sampai saat ini Memberikan Bantuan Berupa rumah Yang nilainya Bagi kami itu Sangat besar Sekali Kalau saya Pribadi Mengumpulkan uang Segitu Bertahun-tahun Ini Dalam waktu Sekejap Karena Kumpulan Dari Donatur Pelatu Yang begitu Sosialnya Tinggi Sehingga Dalam Satu Bulan Selesai Itu Sangat Terima kasih Sekali Dan Terima kasih Mohon maaf Para donatur Mungkin Kami Di sini Di Kampung Sinanor Penyambutan Ke Kang Jerry Yang khususnya Datang disini Kurang berkenan Terus Tidak Berkenan Penyambutannya Mohon maaf Sangat disampaikan, cukup baik, begitu sambutan dari Pak RT eh, Pak RW terima kasih banyak, ya tentu saya sebagai manusia juga terluput dari hilap, ya tentu memaafkan Pak RT ya semuanya sebetulnya kawan-kawan, saya ini bukan siapa-siapa, bukan pejabat bukan artis, bukan juga ahli agama ahli budayawan, saya ini hanya itu berkampung, jadi sebetulnya kalau saya mau disambut muria-muria ya tentu tidak lah ya, tidak juga gitu loh, ya cuma mungkin waktu itu ini jadi ngebahas ke belakang ya gak apa-apa sedikit, jangan Pak Pak ya supaya kita klarifikasi ya Pak ya, harap diakui semuanya, dan kita saling memaafkan udah setelah itu selesai gitu ya Pak Pak ya, mungkin lebih baik seperti begitu, daripada nanti ada yang datang lagi orang lain, digoreng lagi gitu loh, diadu romba lagi gitu loh ya, ya sebetulnya Pak, saya bukan tidak mau ngomong dari kemarin di Youtube gitu loh, cuma kalau saya itu kan harus berimbang tidak hanya sebelah gitu loh, ya harus berimbang, kalau hanya sebelah nanti ada tuntutan hukum dan itu sangat berbahaya ya mungkin kemarin saya kawan-kawan ya, agak sedikit emosi ya dikarenakan saya yang datang, Neng jauh sekali, Neng, perjalanan saya itu tiga setengah jam saya dalam keadaan lelah membantu korban tempat di Cianjur ya, mungkin perlu diketahui oleh Neng Rohimah dan keluarga Cianjur itu luluh lantah rata dengan tanah ya, kepala anak-anak yang pecah yang terpimpah yang kita bantu gitu loh ya, saya sangat sibuk sekali di sana dan saya memaksakan untuk datang ke sini ya, untuk meliput ya, meliput perkembangan rumah Rohimah ya, dan itu sekaligus menjadikan satu laporan Pak kepada para dengatur inilah rumah yang sudah kami bangun gitu loh, sudah sampai di sini akan tetapi sayang sekali pada waktu itu gitu loh, ya nah, pada waktu itu kan saya datang ke sini ibu di sana Rohimah di sana pada waktu itu saya gak sempurna apa Neng ingin cuma salaman aja gitu lah waktu itu ibu sama Neng salaman gak sama saya coba ingat-ingat selalu di depan kesalaman kesalaman ya kapun tem ya ya Neng Rohimah merasa salaman gak dengan saya ya ya ataupun orang dina youtube itu Neng aku saya salaman saya salaman ya itu di youtube saya itu seribu persen asli rekamannya dan itu nampak Rohimah dan ibu memang tidak salaman itu saya jengkel kawan-kawan pada waktu itu ya saya datang dari jauh-jauh agak jengkel lalu saya naik ke sini Neng juga gak ikut teman saya malah di sana aja yaudah gak apa-apa gak perlu dibahas lagi ya saya gak mau mencecar keluarga ini karena saya ingin datang ke sini dalam keadaan damai ya nah sekarang pancang pancang mana nih pancang nih nah pancang nih mari pancang sini pancang kita ramai pancang sini pancang ya ya gak apa-apa nih ya pancang nih kawan-kawan pancang ya bapak pada waktu itu di youtube-nya siapa itulah saya juga gak ngerti itu siapa mereka pak saya gak kenal sama mereka tiba-tiba datang-datang mau jadi pahlawan gitu loh pak ya yang gak ikut apa-apa katanya membela tapi tapi membela-nya membela apa pancang gitu loh saya oh iya pancang saya mau tanya dulu pancang siapa-siapa sebentar ya rohima sama ibu jawab yang kencang dan sedih dikasih apa sama mereka gak dikasih apa-apa apa katanya pancang gak denger saya gak dikasih apa-apa apa pak apa pak gak dikasih apa-apa gak dikasih apa-apa masya Allah tapi yang begitu memocokkan saya di youtube ya ya neng ya nih neng lihat nih wajah kang jeri yang neng jelekin yang neng pojokin di youtube ya tapi nikmatnya eh tapi karya saya yang begitu neng nikmati ya ya mudah-mudahan katanya tidak lagi ya neng ya begitu juga kang cang nah kang cang saya mau tanya nih kang cang kang cang pada saat saya transfer ke kang cang berapa jumlahnya 1 juta 201 minggu eh 10 hari 10 hari di dalam 10 hari ada hari jumat tidak kang cang tidak kita kerja digantinya hari minggu gitu pak oh digantinya hari minggu iya oh begitu tapi pembayaran saya selalu 10 hari gitu loh ya berarti hari jumat itu kebayar ya mengerti kang cang jadi gini loh saya di tanggal 1 sampai 10 saya ini kan kawan-kawan kalau ada bedah rumah gitu ya itu belum bekerja saja upaya itu sudah dibayarkan sama tukang yang ahli model kang cang waktu pertama ya di sawung di bawah videonya ada bisa disaksikan di videonya buktinya ada ya makanya kalau saya semua ada bukti gitu loh jadi pada tanggal 17 itu saya serahkan kepada kang cang uang 1 juta 200 untuk 10 hari ke depan ya nah mulainya tanggal 18 jadi belum bekerja saja uang itu sudah saya bayarkan pak dan itu untuk 10 hari artinya kalau dalam 10 hari itu ada hari ada hari jumat gak mungkin ada hari jumat dalam 10 hari artinya 10 hari itu kebayar nah setelah 10 hari saya bayar lagi 10 hari lagi jadi memang kebayar ya nah perkara yang sekarang kang cang katanya diganti jadi hari minggu jadi hari apa yaudah silahkan saja itu kang cang bicara tapi yang saya jelas bayar adalah itu adalah 10 hari terbayar dan sayang sekali kang cang ngomongnya tidak 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 dibayar tapi harusnya mungkin kang cang pada waktu itu ya yang mungkin apa namanya robih waktu mungkin seperti itu ya karena dan sayangnya tidak ada konfirmasi kepada saya baik dari dede atau kang cang sehingga pembayaran 10 hari tetap berlanjut sampai dengan 3 kali pembayaran pak seperti itu pak dan saya datang ke sini kasompokan bapak jaya ternyata hari jumat tidak libur sementara pembayaran terus maka saya menganggapnya kalian berbohong setuju setuju tidak bapak-bapak iya karena pembayaran per 10 hari terus betul tidak pancang dan tidak ada konfirmasi ke saya begitu saya datang kesompokan kakara ngaku nah jadi pancang ya ya kalau lu biar berlalu ya pancang ya jadi tapi harap diakui bahwa pancang itu memang berima sejuta dua ratus ya betul ini kawan-kawan ya disini ada buktinya saya transfer dan ini pancang yang sedang menerima uang jadi kalau di Solo ngomong bohong kan jadi mohong nih ini orangnya nih ya ini orangnya nih saya bukan tidak mau bicara pada dari kemarin tapi saya mau berimbang semuanya ya pancang yang sudah biarkan sudah berlalu kalau saya emosi ya saya mohon maaf ke pancang tuh ya ya saya juga minta maaf atas kesalahan saya ya ini lebih baik betul oke pancang ya pancang ya saya makan pancang saya makan ya oke baik baik prihal sekarang masalah telah kerja nah saya menyampaikan di awal ini ada yang tidak benar ya ternyata setelah telisi dari pembagian waktu Kang Dede yang kurang baik sehingga pancang tidak terbantu seperti itu padahal Kang Dede ada empat pembantu utama ada Kang Dede nih ada bapaknya nih masih kuat banget ada kakaknya satu lagi dan ada adiknya semuanya sangat kuat ya seharusnya itu diatur supaya Kang Cang terbantu akan tetapi karena manajemen dari keluarga akan yang kurang baik sehingga pancang ini seolah-olah kerja sendiri seperti itu yang terjadi sehingga mengakibatkan keterlambatan saya datang saya mencap-mencap karena saya tahu pak ya meskipun saya bukan orang sini saya sudah membangun beberapa kali satu minggu sudah sampai mana dua minggu sudah sampai mana tiga minggu sudah sampai mana dan mungkin pancang juga harap mengaku kalau memang pada waktu itu memang banyak terlambat pak ya memang iya betul ya karena mungkin pancang tidak dibantu artinya kamu yang kurang benar memanajinya ya nah jadi sekarang sudah terbukti ya dan yang kemarin itu ngomong saya yang gak tahu orang itu gak tahu dari mana ya yang mau jadi pahlawan membela rawibah tapi tembela nanah on aduh wafir wah dia bisa mencang wafir itu mau ditembaran nanah on nah itu kan tembela meyotusan bus itu kayaknya benar itu tebak deh benar tadi deh benar tadi deh benar tadi deh tentu ke melek kalau hitam berkasa hukum aduh melek wasa hukum daik petita konjong-konjong saya karena melek duit 52 juta petik ha pamit bong dek itu bong dek jadu dompaknya gitu kalau saya mau per orangnya kawan-kawan ya ya jadi sudah jelas semuanya ya jadi dari mulai saya datang selama orang yang sono ngomongin kamu mengakunya tuh buktinya ya pancar yang ngomongin itu yaudah yang lalu-lalu yang penting saya ada pengakuan oh iya pak saya mengaku saya salah selesai ya jangan diboreng pulang-pulang-pulang dan itu dan itu dengan duit ya kayak yang lumpang tenar yang lagi kamu itu lagi tenar dia mau lumpang tenar beri tujuan penenan awan aduh ini sedih sedih ya sengaja bukan apa-apa saya ingin semuanya serba instan mendadak karena saya ingin tahu apakah kejadian yang kemarin akan terulang lagi mungkin kalau terulang lagi sepongkar aja tapi alhamdulillah sekarang saya mungkin menjadikan pelajaran yang kemarin rahimah dan pak amed ya seperti itu jadi adab dan etika itu sangat penting bapak-bapak ibu-ibu ya mungkin saya juga masih banyak belajar mengenai adab dan etika saya juga masih sangat jauh dari kata sempurna ya saya juga mungkin menyampaikan permohonan maaf juga kepada keluarga disini yang kemarin saya mencak-mencak emosinya sangat tingkat tinggi terutama ada Kang Chang ada Kang Dede ada Pak R.W ada Pak RT ada tokoh masyarakat yang mungkin jadi sedikit kebawa-bawa nih kampung ini terkesan tidak baik padahal tidak saya jelaskan sekali lagi padahal tidak ada yang ingin Pak Chang sampaikan tidak ada ada silahkan sampaikan ya saya 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 minta maaf kepada Pak Jerry yang udah ngasih uang sebesar 52 juta sama nonatur saya minta maaf pelarian kerja saya dikarenakan dikarenakan itu saya waktu dulu ada pelarian itu ada hujan hujan sama sekali saya gak bisa kerja kan waktu itu memang Pak Jerry bilang menurutai cenaya harus dipercepat karena waktunya udah sekian hari cenaya itu saya dikarenakan saudara saya banyak kesana kemari itu jadi saya kerja sendiri aduk sendiri bikin aduk sendiri jadi saya minta maaf Pak Jerry sampai pancang bukan yang saya lari tapi kan masalah uang saya Pak minta maaf walaikumsalam bangga 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 baik pancang ya saya maafkan pancang ya ini dari tukang kayu oh siapa ya ini ya 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 ini bagian kayu ya saya nyaris gak inget Pak aduh maaf nah ini yang bagian kayunya Kak Akang Ismail Akang Ismail jadi pada waktu itu yang mengerjakan rumah ini ada dua tukang ahli kawan-kawan ada pancang bagian tembok ada Pak Ismail bagian kayu ya seperti itu tapi Pak Ismail ini gak nongong-nongong di Youtube ini gak apa-apa yaudah Pak Ismail ya saya ulangi lagi jadi saya dalam hal ini datang ke sini untuk menyerahkan rumah ini secara sah secara islami ya adapun kemarin saya mencak-mencak di Youtube kita semua udah klarifikasi dan semuanya sudah saling memaafkan ya setelah ini kita tidak ada lagi apa namanya bincang-bincang yang lain semuanya sudah clear Pak Encan sudah mengakui kesalahannya ibu dan keluarga sudah mengakui apa namanya kesalahannya ya dia sudah mungkin di Youtube lain dia ngomong ini itu ya dan sekarang sudah clear semuanya dan sekarang kita sudah saling memaafkan Pak ya sehingga yang menempati rumah ini juga dalam keberkahan atau begitu juga donatur saya semuanya dalam keberkahan dicatat amalnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai mahala untuk di akhirat nantinya amin amin ya Allah ya Allah seperti itu Pak ada yang ingin Bapak sampaikan? cuma satu kata terima kasih sami-sami Pak sami-sami ya oh iya Kang Dede oke kemarin ada tambahan enggak dari Akang untuk menyelesaikan rumah ini? iya kemarin ada jaya tambahan enggak uangnya dari Rohimah ya dan jumlahnya 9.500.000 dari mulai paling bawah sampai dengan paling atas itu sudah dibelanjakan kawan-kawan jadi pada saat saya hentikan itu semuanya sudah lengkap pak ya mungkin ada nambah-nambah sedikit yang mungkin engsel kadang-kadang enggak tercatat gitu loh ya dan itu gaya petualangan dasaku memang begitu jadi pada saat di awal kita belanjakan di awal itu sudah selengkap-lengkapnya gitu loh kawan-kawan ya dan seperti biasa juga pembayaran pekerja juga itu sudah 10 hari ke depan ya seperti itu jadi ada tambahan 9 juta 500.000 ya oke baik terima kasih kak GD ya oke tadi PRT apa yang ini mengenai youtuber yang dua itu ada WA ke saya ya yang perempuannya begini pak WA ke saya karena karena gini kawan-kawan apa tuh yang perempuan saya enggak mau sebutnya namanya deh agak alergi saya yang perempuan ada WA ke saya ya katanya jadi awalnya gini nih saya jelasin ya duduk permasalahan awalnya nih yang seolah-olah saya dibenci sama mereka awalnya dia itu WA saya yang ada kenalan jadi dia yang belum telepon ke saya ya kalau ini saya bilang siapa dia izin ke saya pak untuk meliput perkembangan rumah rohimah saya bilang jangan dulu karena itu proyek saya jadi maksud saya saya yang menanam saya yang menue jangan tidak ikut menanam mau menue gitu loh pak ya saya insya Allah saya bilang saya minggu depan kesini karena saya yang urus gempa saya gak datang lupa lah udah pokoknya saya gak datang karena saya sibuk urus sumpah disana gitu saya gak datang mungkin karena lama dia tampilkan itu di youtube gak taunya para penonton saya mungkin kurang ikhlas pak gitu loh tiba-tiba tanaman saya dipanen oleh orang lain diserahkan dia sama netizen saya gitu loh saya mah dia cicing way pak gitu loh biarin aja mereka yang merasa tidak ikhlas gitu loh ya nah mungkin itu yang menyerang netizen yang mungkin disangkanya saya pak gitu loh wah ini pasti si jenis punya akun seribu wah saya bilang ya yaudah saya biarin tuh ya pak ya makanya saya datang kesini ya dan misalnya datang kesini akhirnya terjadilah itu ya penghentian proyek nah setelah itu dia seolah-olah membela pak dia seolah-olah membela jadi pahlawan ya saya antepin pak satu video dua video tiga video ini orang kok makin lama makin ngeluncak gitu pak ya makin aneh gitu loh saya diemin disangkanya saya menerima mungkin apa namanya apa yang dia tuduhkan pak gitu loh ya apa yang dia tuduhkan misalkan saya menerima saya tuh diem aja karena kalau saya tanggapin hanya akan menguntungkan mereka pak karena mereka nyari penonton pak nyari subscriber hanya akan menguntungkan mereka jadi saya ngetanggapin pak tapi dia makin aneh maka saya somasi lah dia ke youtube pak saya bilang youtube tolong yang video ini dan video ini dihapus disetujui sama youtube dihapus ya disetujui sama youtube dihapus dan akhirnya mereka resansi makin dia membenci saya gitu loh ya saya bilang ya itu akibat pekerjaan kalian yang tidak benar nuduh-nuduh saya gak ada bukti nah setelah itu pak datanglah WA dari yang ceweknya ya datang WA pingin minta apa namanya youtubenya dia itu dibukakan kembali supaya aktif lagi gitu loh ya pak ya tapi pak datangnya pak dengan menyerang saya gitu loh dia itu memohon kalau memohon itu dimana-mana dengan tangan di bawah pak bukan dengan tangan di atas begini gitu loh dia udah memohon kepada saya dengan tangan di atas begini ya saya juga gak mau gitu loh ya apalagi yang yang laki-lakinya pak nge-WA ke saya Kang Jerry saya kan youtuber pemula bikin judul itu harus tegang harus bla 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 ya akan kan youtuber senior akan tuh harus harus mengalah ya jadi intinya begini pak lu nyungsek deh demi kemajuan gue gitu loh pak Pak Wawan punya Kang Dede Kang Dede punya toko udah gede kan ya ada toko lagi bukan lagi Kang duduk disana misalkan ya Kang duduk ngejelek-jelek kalian deh gitu loh udah Kang Dede diem aja yang penting saya maju dulu maunya mereka begitu Kang jadi saya dianggap bodoh jadi saya suruh mati demi kemajuan dia aduh ya Allah ya Tuhan saya bilang ada ini WA nya nih saya kasih lihat ya apa namanya bukti WA nya nih nah seperti itu kawan-kawan bukti WA nya jadi saya membacanya seperti begitu tapi baiklah sekarang saya dan keluarga Rohimah sudah selesai jadi mungkin saya berharap kedepannya kita lebih baik kita noh kita sihat kami kedepannya ya Pak Amin ini adalah Bapaknya Rohimah ya Pak Amin Pak Amin seneng ke anaknya didikinkan rumah ya Pak seneng ya udah dikasih masih keren menakut ketemu Pak Amin ya Alhamdulillah anak saya ya senang sekali ya terima kasih ya dan terus Pak Amin ya saya minta Pak Amin Pak Amin ini kan dari awal waktu malah rumah Pak Amin mesti ingat waktu kita oh apa tuh meratakan ini dibantu oleh masyarakat betul Pak Amin nah pertanyaan saya Pak Amin suka membantu masyarakat tidak ya waktu sehat ya suka membantu-bantu botong royong iya begitu Pak Pak kadang-kadang kadang-kadang ya baik Pak Amin jadi begini Pak Amin ya jadi saya harap nanti Pak Amin ya Pak Amin disini karena kemarin Pak Amin melihat masyarakat di Cinamo ini membantu Bapak ya Pak Bapak juga nanti harus membalas kebaikan mereka jadi kalau ada gotong royong Pak Amin harus ikut di dalamnya begitu juga Kang Dede ya bergaulah ya karena di dalam pergaulan itu ada timbul etika yang kita bisa pelajari dari orang-orang lain ya saya juga begitu Pak saya juga sampai sekarang belajar terus Pak belajar saya terus belajar saya menyempurnakan kesalahan-kesalahan bukan menyempurnakan memperbaiki karena sempurna itu hanya milik Allah begitu Pak Amin ya jadi Pak Amin sudah dibantu jangan lupa nanti kalau ada riungan-riungan di tempat lain Pak Amin membantu ya Pak Amin ya ya hatun luhun kalau Pak Amin seringnya seperti itu kawan-kawan baiklah Pak RT Pak RW saya rasa sudah jelas semua kita sudah saling memakan ya sekali lagi saya ingin salam dengan keluarga Pak Amin ya saya serahkan Pak Indi rumah ya Pak ya mudah-mudahan berkah ya tidak ada lagi kebusuhan diantara kita ya Kang Dede juga sama ya Kang Dede ya mana Rahimah nah ya Rahimah ya Bu ya oke baik baiklah kawan-kawan demikian apa namanya serah terima ijang kobul rumah dari Dana Donatur Ketua Al-Desaku mudah-mudahan rumah ini bermanfaat untuk keluarga Rahimah ya dan mudah-mudahan tentunya menjadi pahala untuk seluruh para Donatur amin amin wa billahi taubi wa lirayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah acara serah terima sudah selesai kawan-kawan dan bapak-bapak ini mau melanjutkan kembali pekerjaannya atau mungkin kegiatan yang lainnya kawan-kawan yang kawan-kawan yang kawan-kawan yang kawan-kawan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati